Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang ke channel CGGMX channel yang buat analisa untuk PGBT kedengahkan kejadian hari ini saya cek hari saya akan buat analisa mingguan untuk PGBT USB kemana halau 7 apakah pelan untuk planning kita untuk minggu hadapan untuk PGBT USB untuk minggu hadapan jadi macam biasa kita buka CS Weekly dahulu guys ok di CS Weekly kita telah melihat Jiu ini telah membuat penurunan ya guys penurunan daripada pembukaannya tidak ada shadow dan nampaknya sekarang ini dia telah membuat beris eng gauping ya guys ini kelihatannya semacam seolah-olah macam pattern morning style guys jadi morning style ni maksudnya dia nak membuat perubahan ya dia nak perubahan jadi disini kita tandakan dulu pada waktu weekly maksudnya ada kentungan kita jantikan GBT USB akan buat penurunan lagi sampai ke bawah ini mungkin kita tidak tahu lagi itu pending kita tetapi halangan pertama yang harus dilalui adalah garisan ini ya guys garisan ini sekiranya tujuh hadapan CS turun dan melepas kemungkinan akan turun lebih jauh lagi dan sasaran seterusnya adalah di area sini dan sekiranya area sini pun lepas maka dia akan turun lagi sampai ke bawah sampai ke bawah ya guys ok ini adalah ramalan dan analisis kita untuk minggu hadapan maka kita mungkin akan mencari sel di kawasan area sini ya jadi hari Senin nanti kita tengok dulu macam mana kalau kita tengok pada CS Delhi pula CS Delhi nampak dayanya dia tengah membuat penurunan semula ya penurunan dan kenaikan semula ada kemungkinan kenaikan ni adalah satu retracement sahaja dia akan mengambil di kawasan ini mungkin juga dia akan pergi ke sini ok di sini untuk kita lebih sharp entry lagi dan kemudian akan turun semula guys kita akan turun semula ok beginilah analisis kita untuk kita untuk minggu hadapan kita tengok pada CS H1 pula untuk kita mengambil sharp entry dimana kita hendak sharp entry kelihatannya di kawasan atas ini saya melihat hanya kawasan ini sahaja yang paling fresh iaitu di area sini dan kita punya SL boleh kita letakkan di area atas ini sedikit maksudnya kita akan cari entry terbaik di area sini dan dia akan membuat penurunan semula ya guys ini untuk fanning sell lah tapi nampak kayanya sell ni macam masih jauh lagi mungkin kita boleh buy dahulu kalau kita nak buy kita tunggu di area bawah ini dahulu untuk kita buy sekiranya anda nak buy eh buy untuk pay GVPSG ni jadi ingat kalau nak buy buy lah dekat bawah kalau nak sell sell lah dekat atas guys ok boleh buy di area bawah itu dahulu ataupun tunggu saja sell sell tunggu harga masuk di area atas ini ataupun kemungkinan di area atas ini pun menarik juga untuk kita entry sebab semakin tinggi tempat kita entry semakin cantik lah eh semakin cantik harga yang kita dapat jadi possible untuk kita loss tu jadi dia makin kurang eh jadi saya akan balloon sama ada mungkin akan balloon dia dari situ kita tengok macam mana bagaimana keadaan dia nanti kita nak buy dulu ke nak sell dulu ke kita tengok macam mana nanti eh jadi eh nantikan analisa harian pula untuk minggu hari isnen nanti bagaimana kita tengok bagaimana pergerakan GVPSG ni bagaimana pergerakan Niki kita akan perhatikan daripada pergerakan Niki bagaimana nampaknya Niki sekarang ni telah membuat Pertama Hai macam nak naik semula maksudnya ada kursi besar GVPSG ni akan naik semula dahulu dan mungkin Niki ni mungkin boleh berhenti di sini dan akan membuat penurunan kalau Niky ini penurunan membawa masuk analisa GDPUSD kita tadi memang cantik dan kalau kita tengok di US dollar US dollar pun sekarang dia telah membuat penurunan dan sekarang berada di zone yang menarik untuk dia membuat membuat reversal reversal maksudnya kalau dia betul-betul sama ada dia reverse dekat situ ataupun dia reverse dekat bawah ini sekiranya betul US dollar ini membuat reversal maka analisa GU kita tadi memang cantik untuk kita sell, ok? Jadi nantikan analisa harian saya untuk minggu harapan ini adalah analisa mingguan secara mingguan jadi kita target untuk sell per GDPUSD boleh tunggu sahaja sell tak payahlah kita nak buy boleh juga tapi kalau siapa berani ambil risiko untuk buy boleh sahaja buy ada masalah kita boleh makan atas dan bawah sekali disebabkan CS ini naik dan turun naik dan turun naik dan turun jadi sampai disini dulu analisa saya daripada CJJFX semoga bermanfaat semoga anda semua dilimpahi profit yang lumayan dan semoga anda boleh withdraw untuk minggu harapan jadi kita jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!